Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel masprevlog oke seperti biasa lor sebelum kita mulai video pada kali ini mari kita tekan subscribe like comment and share dan lupa pula untuk memencet tombol loncengnya ya oke telur telur kali ini kita akan berangkat menuju jalan plaza cepu ya kali ini kita start dari perempatan padangan perempatan padangan ini untuk yang arah ke selatan yaitu menuju arah nyawi sementara yang lurus ini menuju arah cepu belura ya jadi kita start dari sini nah seperti ini kondisi lalu lintasnya kebetulan hari ini hari jumat dan ini cukup ramai ya cukup ramai kendaraan seperti biasa kita harus tetap pas padat dan hati-hati oke kita salib aja lur ya udah motor karena ini banyak ibu-ibu jadi tak salib aja nah ini masih padangan lur ya depan itu SMP sisi kiri itu SMP SMP Negeri satu padangan yang timur yang timur yang timur yang timur dan kebetulan saya bukan alumni sini ya kalau saya alumni ini SMP Negeri dua padangan nah untuk sebelah baratnya ini ada pom pom padangan ya jadi pom padangan itu ada dua lur yang sebelah sisi barat sama timur yang timur sana kebetulan berada di desa kebun agung nah ini kondisi jalannya lumayan bergelombang lur tapi sudah ada tanda-tanda gitu kayaknya mau dibenai itu ada garis-garis putih wah depan ini mobil bagus lur ya nah cakep ini mobilnya semoga cepat tercapai juga memiliki mobil impian seperti itu lur ya siapa yang gak mau mobil seperti itu lur ya disolawatin dulu ya lur semoga bisa secepatnya memiliki amin 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 oke lur kita lanjut perjalanannya lur jadi di kota cepu itu kebanyakan juga dari ini lur masyarakat yang datang kesana itu masyarakat perbatasan Pucu Negara Cepu jadi masyarakat Pucu Negara juga banyak yang datang kesana untuk belanja ataupun sebagainya mungkin pemuda-pemudinya juga ini apa sering nongkrong di sekitaran cepu dan sekitarnya nah kebetulan saya sendiri juga lur juga bisa dikatakan sering lah ke cepu ini mungkin hanya sekedar nongkrong makan dan sebagainya karena rumah saya pun juga tidak begitu jauh dari kota cepu dan sering lah kesana sama teman-teman sama keluarga juga sama istri orang tua gitu sering ini kurang dari beberapa ratus meter lagi juga udah perbatasan cepu lur nah itu tandanya kalau perbatasan cepu itu kita menyeberangi sungai Bengawan Solo ya sungai Bengawan Solo ini dikenal dengan sungai terpanjang di pulau Jawa ya lur ya pernah dulu waktu saya sekitar 2007 tahun baru 2008 kalau gak salah lur Bengawan Solo itu meluap setahu saya itu yang paling besar itu tahun 2007 menuju tahun 2008 itu dulu Bengawan Solo meluap cukup lumayan besar lur karena beberapa bagian di kecamatan Bojonegoro utamanya juga yang dari Ngawi Solo dan sebagainya itu tergenang oleh luapan air Bengawan Solo ini lur nah ini kebetulan nah ini tuguh perbatasannya lur atau pintu gapura ya gapura itu yang dari Bojonegoro itu yang tadi ini melewati jembatan ya dan tentunya ini melewati sungainya sungai Bengawan Solo yang berada di bawah ini adalah sungai Bengawan Solo sementara kita melewati jalur melalui jembatan ini untuk jembatan ini sendiri dibangun saya kurang mengetahui lur belum mengetahui dan itu gapura dari kota Cepu dari kota Cepu khas gapuranya lur itu bangunan Jawa Tengah ini jalannya halus ini baru saja dibongkar lur dilebarkan juga ini jalannya di kawasan perbatasan Cepu Bojonegoro ini lur nah ini cukup lumayan halus jalannya juga sudah sangat lebar sekarang dan depan itu biasa dikenal dengan sebutan ketapang lur ketapang ya disini waspada lur soalnya disini adalah persimpangan persimpangan kendaraan untuk kita ambil yang kanan aja lur karena mau menuju ke arah plasa ya plasa Cepu disini juga banyak orang-orang lalu-lalang karena sudah berbelanja dan aktivitas lainnya ya oke kita tunggu lur karena cukup lumayan padat disini banyak ini juga apa yang kendaraan-kendaraan motong jalan gitu jadi harus ekstra hati-hati dan waspada lebih baik mengalah dulu gak apa-apa lur karena yang paling penting itu adalah keselamatan ya jika masih banyak truk oke ini kita langsung berangkat lur ya karena sudah lumayan renggang kita langsung meluncur saja nah ini jalan ini langsung mengikuti jalan ini lur di kawasan plasa Cepu ya untuk video kali ini tidak masuk di plasanya lur sekitaran jalannya saja kurang lebih untuk informasi saja buat dulur-dulur yang kemungkinan dari luar kota atau lainnya mau kesini ya ini petunjuk jalannya tadi yang dari perempatan padangan tadi ya setelahnya kita oke kanan kiri ini banyak pertokohan lur atau ruko-ruko yang banyak menjajakan barang-barang perabotan makanan dan sebagainya oke kalau plasa itu di sisi kiri ini lur mobil-mobil parkir ini di sisi kiri masuk itu udah masuk plasa itu ini juga masih banyak becak-becak disini yang kemungkinan dari dulur-dulur semua yang ingin wisata naik becak atau kalau malam itu banyak ini lur juga kuda ada kereta kuda itulah kalau malam ada berhiasanya lampu-lampu itu bagus lur monggo silahkan langsung saja datang nah ini juga masih masuk dari sini juga bisa lor dari sisi kalau dari plasanya sendiri itu dari sisi kiri lor atau dari sisi utara masuk dari sini pun juga bisa nah ini kebetulan rame sekali lor ya rame sekali jadi pelan-pelan saja gak apa-apa sambil menikmati atau melihat-lihat atau ada barang yang mau dibeli di sini karena banyak di sini barang-barang atau makanan yang mungkin dulur-dulur mau beli di sini langsung saja berhenti ambil parkir mengikuti arah anda dibawa parkir ya oke kita salip saja lor ya dari becaknya ini oke lor ya ini kita langsung kalau lurus terus itu arah tujianya kembelur lor ini jalan ini jadi kita videonya cukup arah pelasa tadi saja ya untuk itu saya kira cukup sampai di sini dulu ikuti terus video-video lainnya yang akan datang terima kasih mahatur suwan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh